Intro Aksi perempuan masuk ke masjid sembari membawa anjing dan tidak melepas alas kaki sempat viral beberapa waktu lalu Dalam video, si perempuan terlihat bersitegang dengan seorang jemaah masjid Aksi ini mendapat perlawanan Si perempuan terlihat marah karena kabarnya seorang suami hendak menikah di masjid ini Peristiwa di Masjid Al-Munawarroh Sentul Bogor berada dalam tanganan kepolisian Beberapa hari kemudian, keluarga perempuan ini angkat bicara dan mengungkapkan bahwa pelaku menderita gangguan jiwa sejak 2013 Wanita berinisial SM ini kini dirujuk rumah sakit Marzuki Mahdi setelah tim dokter rumah sakit Polri memastikan bahwa dia menderita gangguan jiwa Sementara anjing yang dibawa pelaku ditemukan mati oleh sekuriti sekitar 100 meter dari Masjid Al-Munawarroh Diduga anjing malang ini mati karena tertabrak Banyak pihak menyayangkan peristiwa ini Dan pemirsa rupanya tak hanya sekali ini saja insiden taklumrah terjadi di masjid Berikut berita lengkapnya khas on the spot Beberapa waktu lalu, warganet bernama John Drey Effendi mengunggah sebuah foto sekor anjing yang terlihat berkeliaran di area Masjid Al-Haram Fotonya diunggah disertai dengan penjelasan bahwa foto yang diambil sendiri tak kalah menunaikan ibadah haji pada 2017 selalu Saat itu pemilik akun bernama John Drey Effendi 26 ini sempat melaporkan keberadaan anjing tersebut pada petugas Yang mengejutkan petugas penjaga Masjid Al-Haram tak mempermasalahkannya dan membiarkan sang anjing berkeliaran Padahal diketahui Masjid Al-Haram merupakan tempat paling suci bagi umat Islam Unggahan foto ini viral, dihujani berbagai mancak komentar dan memicu kontroversi Baik yang setuju, banyak pula curiga foto tersebut merupakan hasil edit gambar Tidak bisa melihat seorang pemuda asal Leicester Inggris bernama Muhammad beraktifitas di luar rumah dengan ditemani sekor anjing pemandu Sang pemuda 17 tahun harus membawa serta anjing untuk menuntunnya Hal ini terpaksai lakukan demi menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid Pihak masjid ternyata sangat mendukung langkah Muhammad bahkan memberikan fasilitas spesial kepada pemuda ini Ya, pengurus masjid di Inggris menyediakan tempat khusus untuk anjing jenis golden retriever milik Muhammad sementara Muhammad menyelesaikan sholat Pengurus masjid mengungkapkan bahwa Muhammad adalah bagian dari komunitas mereka jadi wajib bagi mereka untuk mendukung pemuda ini Dia juga berharap lebih banyak masjid yang menyediakan fasilitas bagi otang tuna detra yang memiliki anjing pemandu dengan menyediakan shelter khusus untuk anjing-anjing mereka Sekor tikus membuat para jemah pria di sebuah masjid heboh Terlihat sekor tikus berukuran besar masuk ke sebuah masjid Kejadian kan heboh tak kalah tikus berlarian dengan lincahnya kesana kemari Beberapa jemaah pria berteriak menghindari tikus sembari berusaha mengusirnya menggunakan sapu Di samping ingin mengusir tikus Nampaknya pemuda-pemuda ini juga ketakutan Lantra ukuran si tikus lumayan besar Lihat saja bagaimana mereka nampak melompat karena ketakutan Tikus berhasil didesak keluar dari masjid Setelah sempat menyunduk ke bawah mimbar masjid Videonya tentu saja mengundang tawa warganet dan jadi viral Jemaah sholat maghrib di masjid jamek Sungai Plong, Selangor, Malaysia Terganggu karena adanya babi hutan yang masuk ke dalam masjid Hewan berkaki empat tersebut merangsap masuk Bahkan sampai melukai seorang jemaah Peristiwa tahun lalu ini terjadi Saat para jemaah selesai melaksanakan sholat maghrib Diduga si babi hutan tersebut dan tak sengaja masuk ke dalam masjid Babi hutan itu langsung mengejar beberapa jemaah serta anak-anak Para jemaah berusaha menghalau hewan tersebut Agar segera keluar dari tempat ibadah Saat keluar dari area ibadah Babi hutan ini lalu lari Menyeruduk dua sepeda motor Dan membuat para pengembudinya terjatuh Karena dianggap berbahaya Seorang jemaah bersenapan terpaksa menembak babi hutan tersebut Sebuah peristiwa tak lumrah sekaligus lucu Terjadi di sebuah masjid di India Beberapa waktu lalu Sebuah video memperlihatkan sekor monyet liar Masuk ke dalam masjid saat azan berkumandang Monyet ini mendekati staff berisi anak-anak Dan mendekati salah satu bocah laki-laki Monyet ini pun duduk di sampingnya Lucunya si monyet terlihat memegang kepala bocah laki-laki tersebut Seolah memintanya untuk terus menundukkan kepalanya Saat bocah ini menegakkan kepalanya Si monyet langsung kembali menarik kepala bocah tersebut Agar menunduk Unik yang monyet ini melakukan hal tersebut dengan sangat lembut Kejadian ini menyitau perhatian para jemaah Mereka tersenyum melihat tinggal laku monyet liar itu Jemaah lain tak mengusirnya Karena menganggap si monyet sama sekali tidak mengganggu atau membahayakan Perempuan asal Indonesia melahirkan di Masjid Agung Mekah Atau Masjidil Haram pada 2015 lalu Perempuan yang tak disebutkan namanya ini Melahirkan saat melakukan ibadah umroh Satu tim medis perempuan segera dikirimkan Untuk membantunya melahirkan di dalam koridor Masjid Menurut tim medis Ibu dan bayinya berada dalam kondisi sehat Orang aneh tersebut terdengar berteriak mencang Jeritan itu menghilang usai dibacakan ayat suci Itulah berbagai peristiwa tak lumrah di dalam masjid versi on the spot Tetap update informasi unik dan video viral lainnya Hanya di on the spot Teras tujuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton